Seorang pekerja tewas jatuh dari atas plafon kubah masjid di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Sulbar pada selasa 28 Februari 2023 kemarin. Ia jatuh dari atas ketinggian mencapai 10 meter, tepatnya di Masjid Ridho Allah, Somba, Kecamatan Sendana Majene. Korban diketahui darmono warga asal Kabutuh, Kelurahan Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah pada saat korban sedang mengerjakan plafon kubah masjid. Lebih lengkap akan dilaporkan rekan kami Hasan Basri, reporter Tribun Sulbar. Silakan laporan Anda, rekan Hasan Basri. Ya, baik rekan Hasan Basri, memang benar bahwa seorang buru bangunan atau tukang ini rewas akibat jatuh dari ketinggian mencapai 10 meter saat sedang melakukan pengerjaan bangunan sebuah pelafon kubah masjid di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Peristiwa ini terjadi pada sening kemarin sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui bernama darmono berusia sekitar 50 tahun asal Wonosobo, Kabupaten, maksudnya Provinsi Jawa Tengah. Menurut dari pengakuan atau keterangan rekan kerja korban yang bernama Suparno yang menyaksikan langsung pada saat kejadian, awalnya mereka sedang melakukan pengecatan bagian plafon kubah masjid di Kabupaten Majene. Namun pada saat itu setelah selesai melakukan pengecatan yang bersangkutan, almarhum atau korban sendiri ini melepas alat atau tali pengaman yang diikatkan pada bagian pinggang saat hendak turun. Dan dari situlah korban terjatuh dari tiang penyangga bambu dari atas pelafon hingga ke dasar masjid. Dan informasi dari pengakuan Suparno sendiri bahwa korban terjatuh ini diduga akibat kelelahan dan mengantuk setelah memang beberapa hari terakhir dia sempat bergadang sebelum bekerja di masjid tersebut. Begitu rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Hasan Basri, reporter Tribun Sulbar. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara Rekan Korban Suparno. Pas kejadiannya itu dia awal mulanya dia kerja di atas, saya turun cat di atas. Terus jam 11.00 lebih 5.00 dia turun. Terus naik, ngebantuin saya. Pas naik tangga pertama yang dekat tembok itu, dia sempat jatuh karena ada papan yang itu rapuh. Tapi belum jatuh seperti yang kecelakaan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!